Pembangunan militan Hamas membebaskan 24 sandera pada Jumat, hari pertama genjata-senjata antara Israel dan Hamas. Para sandera dipindahkan keluar dari Gaza dan diserahkan kepada pihak berwenang Mesir di perbatasan Rafah, didampingi 8 anggota staf Komite Palang Merah Internasional. Dalam pembebasan ini ada wanita, anak-anak, serta pekerja pertanian asal Thailand. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu pada Jumat mengkonfirmasi, kelompok sandera pertama telah dipulangkan dari Gaza. Ia berkomitmen untuk mengembalikan semua sanderanya. Sementara itu dalam konferensi persnya di Doha, Qatar pada Jumat, Ketua Biro Politik Hamas, Ismail Haniyeh mengatakan pihaknya berkomitmen melaksanakan perjanjian selama Israel juga berkomitmen melaksanakannya. Terima kasih telah menonton! Berdasarkan ketentuan genjatan senjata Israel Hamas yang berlangsung selama 4 hari, 50 sandera perempuan dan anak-anak akan dibebaskan Hamas dalam waktu 4 hari. Padahal Israel akan membebaskan 150 perempuan dan anak-anak Palestina yang ditahan di penjara-penjara Israel. Israel menyatakan genjatan senjata dapat diperpanjang jika lebih banyak sandera yang dibebaskan 10 sandera setiap hari. Jangan lupa like, share video ini.